Om Swastiastu, selamat datang di Raga Bali Channel Kali ini viral pelajar merusak sesajen di situs Kawitan Alas Perubuh, Banyuwangi Sebelumnya sudah sempat viral mengenai pengerusakan sesajen yang terjadi di Gunung Semeru Kali ini, seorang pemuda merusak sesajen di situs Kawitan Kawasan Taman Nasional Alas Perubuh, Banyuwangi Yang viral di media sosial pada Rabu 23 Maret 2022 Aksi pemuda tersebut membuat eboh dunia maya di Banyuwangi Belakangan diketahui, sosok pemuda yang melakukan aksi tidak terpuji itu berinisial SU Perusia 17 tahun dan statusnya masih pelajar Dalam video tersebut, pelaku yang masih duduk di salah satu SMA di Banyuwangi Merusak sesajen di situs Kawasan Alas Perubuh dengan menggunakan pakaian adat Jawa Terekam pula sesaji yang dirusak dan dihamburkannya Lalu, tidak lama pelaku diamangkan polisi dan mengakui kesalahannya yang telah melakukan aksi perusahaan sesajen SU ini kemudian meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirubikan Atas perbuatannya dan video klarifikasinya beredar di media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabilo Rasyad Minta maaf pada semua warga masyarakat Khususnya umat Hindu dan seluruh pekiat budaya atas kelakuan tindakan saya yang merusak Sesajen di situs Kawasan Alas Perubuh dengan terima Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan saya Dan saya berkomitmen untuk setia kepada Manjasila, Udang-Udang 1945, Bineka Punggalika, dan NKRI Dan saya pribadi dan keluarga saya minta maaf pada seluruh SMK PT Rawa Jampi Sekian permohonan maaf dari kami, pribadi dan lembaga SMK Rawa Jampi SU meminta maaf kepada semua warga masyarakat Khususnya umat Hindu dan pekiat budaya Atas tindakannya, merusak sesaji di situs Kawasan Alas Perubuh, Tegalimu Dia berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya Dan berkomitmen untuk setia kepada Pancasila dan Udang-Udang Dasar 1945 Bineka Tunggalika dan NKRI, kata SU Sementara itu, Kapolsek Tegalimu AKP Bambang Membenarkan adanya insiden perusahaan sesajen oleh Oknum Pelajar di Banyuwangi Untuk menjaga kondisivitas masyarakat Maka kami undang untuk klarifikasi dan permohonan maaf ujar Bambang Bambang menyebut motif SU melakukan aksi nekat itu terbilang masih labil Maraknya konten media sosial juga mendorong pelaku melakukan hal tersebut Namun karena pelaku merupakan anak masih di bawah umur Pihak kepolisian memberikan pembinaan agar tidak terulang lagi Situs Kawitan di Alas Purwoh, Banyuwangi ternyata bukan tempat sembarangan Sekedar diketahui, Alas Purwoh adalah salah satu alas atau hutan yang terkenal cukup wingit Dan angker yang cukup dikenal di pencuru dunia Situs berupa reruntuhan Gapura Peninggalan kerajaan Belambangan yang berpusat di Alas Purwoh pada abad ke-16 Ini letaknya di Kecamatan Tegalimu, Banyuwangi Persisnya di area Taman Nasional Alas Purwoh Hutan tertua di Pulau Jawa Memasuki area situs ini, aura mitisnya menyengat Situs Kawitan ini ternyata situs peninggalan dari kerajaan Majapahit Setiap tahunnya, situs ini digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak tahun 1968 Mengingat sejarah dari situs Kawitan Alas Purwoh ini Sudah layaknya kita harus jaga Bukan kita malah merusaknya Terima kasih telah menonton!